Terima kasih 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 Anissa Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Aditya Terima kasih 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 kaya raya tapi ada juga yang menjadi superstar ada yang menjadi selebgram ada yang juga menjadi youtuber sultan tokoh masyarakat dan ada yang menjadi pegawai yang sukses menjadi direktur perusahaan, menteri CEO, GM dan lain sebagainya pertanyaannya adalah kenapa nasib kita itu berbeda kenapa nasib kalian berbeda padahal kalian dibesuda di hari yang sama di tempat yang sama karena hidup adalah sebuah tantangan jangan dengarkan omongan orang yang tidak jelas yang penting kerja dengan baik dan tulus ikhlas karena kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan hanya menghasilkan alasan dengan adanya kompetisi global yang makin menghebat maka salah satu modal utama untuk anda menjadi pemenang adalah kerja keras kerja tuntas kerja cerdas dan kerja ikhlas inilah yang akan membantu anda semua meraih kesuksesan di masa mendatang ada prinsip empat on kalau boleh saya jelaskan empat on itu on itu ya yang kita ambil dari bagian akhir dari kata yaitu on pertama adalah vision atau visi kedua adalah action ketiga adalah passion dan keempat adalah collaboration nah kita melihat bahwa tentunya terkait dengan visi atau vision kita harus menetapkan tujuan tetapkan tujuan hidup anda ingin menjadi apa apakah nanti ingin nama anda akan dikenang atau dibuang dihormati atau dicacing ketika nama anda akan dicari di google apa yang kemudian akan tersaji di layar keterangan apa yang sajakah yang muncul tentang siapa diri anda tidakkah kalian akan merasa tersanjung bahagia apabila nanti anak cucu kalian dengan bangga menyebut nama baik ayah bundanya di depan teman-teman mereka untuk itu tetapkan tujuan hidup anda sekarang atau sepulang dari acara besuda ini dan jangan tunggu sampai nanti sore kedua action ilmu apapun tidak akan merubah hidup anda yang merubah adalah action aksinya berdasarkan ilmu ilmu yang kalian terima di kampus UGM yang tercinta kata seorang bijak think big start small and act now kalian harus percinta-cinta tinggi dan mencoba melahirkan ide-ide besar ide-ide yang original mulailah dengan sesuatu yang sederhana simple dan visible janganlah anda tenggelam dalam kerumitan sejak awal karena kita akan terjebak oleh kompleksitas yang kita buat sendiri ingat perjalanan menuju seribu gunung pun dimulai dengan satu langkah kecil nah untuk itu jagalah momentum saat ini dengan memulai dari yang simple tetapi harus dijalankan sekarang supaya anda tidak kehilangan momentum mumpung darah muda spirit yang menyala-nyala dan cadangan energi kalian masih sangat luar biasa ketiga adalah passion bekerja sesuai dengan passion anda sesuai dengan minat dan talenta anda jangan kerja asal kerja karena dan jangan berusaha asal jadi bekerjalah dengan jiwa anda fokuslah pada kekuatan anda jangan fokus pada kelemahan anda karena orang yang menitik beratkan hidup hanya pada kelemahan maka yang ada hanyalah lemah pula spirit hidupnya yang keempat adalah collaboration salah satu kunci kesuksesan adalah kolaborasi kedepan kolaborasi adalah tetap menjadi kunci karena kolaborasi memungkinkan kita untuk berbagi upaya untuk mencari solusi manusia adalah makhluk sosial memerlukan orang lain bertemanlah dan bergurulah pada orang-orang yang terbukti berhasil di bidangnya dan carilah lingkungan atau komunitas yang positif produktif dan kontributif salah satu komunitas yang positif produktif dan kontributif adalah KAGAMA keluarga alumni Universitas Kajamada kami mengajak Anda semua untuk bergabung di dalamnya ayo saling bersinergi dan berkolaborasi untuk kejayaan dan kemahmuran bersama di dalam wadah KAGAMA dimanapun tempat berkaya selalu menjaga integritas nama baik almamater Anda terakhir yang ingin saya ingatkan kepada kalian semua adalah bahwa tidak ada kesuksesan dari seorang anak tanpa pengorbanan yang luar biasa dari kedua orang tua kita bukan hanya harta bahkan darah dan nyawa pun mereka rela dan ikhlaskan untuk keberhasilan kalian semua untuk keberhasilanmu hari ini maka bersimpulah di kaki kedua orang tuamu amatilah binar-binar kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya tengoklah garis-garis keriput yang ada di wajahnya seakan menggambarkan kelegaan kebahagiaan dan wujud dari syukur kalian telah diwisuda sekali lagi bahwa jaminan kesuksesan adalah selalu patuh kepada kedua orang tua banggakan kedua orang tua kalian jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua kalian karena sebenarnya tugas dan maaf karena sebenarnya toga dan samir yang kalian kenakan hari ini adalah amanah dari orang tua kalian mereka yang sebenarnya berhak memakainya ingatlah bahwa panduan kesuksesan di dunia ini adalah di tangan bapakmu tetapi surga letaknya di bawah kaki ibumu saya bacakan pantun ya untuk penutup jalan-jalan sore naik sepeda melintas putri berbaju kebaya jika hari ini sudah diwisuda tiba saatnya untuk berkarya satu lagi biar seru ya siang hari sudah angkat jemuran karena mendung terlihat menyeliputi awan lelah belajar kini tergantikan selamat wisuda jangan lupa traktiran terima kasih assalamualaikum warahmatullahi terima kasih 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 Sambutan Rektor Profesor Dr. Ova Emilia PhD yang terhormat Sekretaris Majelis Wali Amanat Ketua Senat Akademik Ketua Dewan Guru Besar Sekjen Kagama yang juga menjabat sebagai staff presidenan Dr. Ari Dwi Payana yang saat ini putranya juga wisuda di Fakultas Isipol Sepertinya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Profesor Nunung Nuriantono yang juga menyertai wisudawan dari Fakultas Teknik kemudian yang terhormat Rektor UIN Sunan Kalijaga Profesor Dr. Almakin yang membersamai putranya yang wisuda di Fakultas Geografi Ketua Kagama Fakultas Biologi Dr. Aryo Setra Setiadi yang baru saja menyampaikan pesan-pesan semangatnya kepada para wisudawan yang saya hormati para Wakil Rektor para Dekan di lingkungan Universitas Gajah Mada Sekretaris Universitas Wakil Dekan Kaprodi Program Sarjana dan Sarjana Terapan orang tua dan wali wisudawan wisudawati wisudawan wisudawati yang berbahagia serta tamu undangan yang saya muliakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Alhamdulillah Hirabil Alamin Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita panjatkan untuk nikmat di pagi hingga siang hari ini mengikuti wisuda program Sarjana dan Sarjana Terapan Periode 2 Kami atas nama pimpinan Universitas Gajah Mada mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil meraih gelar akademis jenjang Sarjana dan juga diploma di Universitas Gajah Mada gelar yang tentunya diterima ini merupakan langkah awal dari para wisudawan dan wisudawati untuk berkontribusi memajukan pembangunan bangsa juga menjadi kebanggaan keberhasilan dari para orang tua dan wali ibu dan bapak wisudawan yang saya cintai negara kita mempunyai satu cita-cita agar keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap sehingga penguatan SDM itu merupakan hal yang penting sekali SDM diharapkan menjadi lebih produktif dan kompetitif tanpa meninggalkan sikap etis dan tanggung jawab dalam mendedikasikan ilmu pengetahuan serta keterampilan dengan benar dan bijak perguruan tinggi menjadi berperan sentral untuk membangun penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan pengembangan inovasi melalui pengembangan ekosistem pembelajaran berkualitas selain itu keterbukaan sistem pendidikan melalui penguatan pendidikan komprehensif program merdeka belajar dengan menggandeng peran industri bekerjasama dengan kampus-kampus di dalam negeri ataupun di luar negeri diharapkan bisa meningkatkan pendidikan terintegrasi lintas multidisiplin dan menciptakan ekosistem pembelajaran yang relevan dengan pengembangan industri serta kemajuan teknologi tentunya UGM telah melakukan melaksanakan MBKM sejak awal dan kesertaannya semakin meningkat untuk itu saya juga mengapresiasi para dekan para kaprodi yang telah berdaya upaya memberi kesempatan kepada mahasiswa Universitas Gajah Mada agar berdaya saing unggul dan mempunyai kompetensi yang luar biasa saya meyakini bahwa pengetahuan keterampilan serta karakter kepribadian yang saudara sekalian miliki saat ini mampu menjadi bekal untuk menghadapi kompleksitas permasalahan sosial masyarakat masa depan ibu dan bapak saudara yang berbahagia izinkan saya menyampaikan beberapa data tentang wisuda program sarjana dan sarjana terapan yang hari ini mewisuda 1577 lulusan yang terdiri atas 1463 lulusan program sarjana termasuk satu orang wisudawan berasal dari warga negara asing 114 lulusan program sarjana terapan atau diploma 4 termasuk 29 orang wisudawan dari program alih jenjang diploma 3 kesarjana terapan dan 5 lulusan dari periode sebelumnya yang mengikuti prosesi wisuda kali ini wisudawan penerima beasiswa bidik misi atau KIPK sebanyak 163 lulusan selamat yang berasal dari 45 diantaranya adalah dari kabupaten di daerah 3T dan para wisudawan yang diwisuda pada hari ini 55% adalah perempuan sisanya laki-laki ibu dan bapak untuk program sarjana rata masa studi lulusan program sarjana adalah 4 tahun 3 bulan tercepat sodari Anggita Fitri Ayu Lestari dari program studi hubungan internasional fakultas ilmu sosial dan ilmu politik menyelesaikan studi 3 tahun 1 bulan usia rata-rata adalah 23 tahun 6 bulan untuk program sarjana dan termuda adalah sodari Rafidah Kemaladewi dari program studi kedokteran gigi fakultas kedokteran gigi usianya 20 tahun 3 bulan masih remaja dengan indeks prestasi kumulatif rata-rata 3,57 dan 63% berpredikat pujian luar biasa selamat IPK tertinggi diraih oleh sodari mutiara cantikan dari program studi antropologi budaya fakultas ilmu budaya dengan IPK 3,99 untuk program sarjana terapan atau diploma 4 rata masa studi adalah 4 tahun 5 bulan dan tercepat adalah sodari Sylvia Rahmawati dari program studi akuntansi sektor publik sekolah vokasi yang menyelesaikan dalam waktu 3 tahun 11 bulan dan sekaligus sodari Sylvia menjadi lulusan termuda usia 21 tahun 11 bulan selamat indeks prestasi yang dilaih oleh lulusan program sarjana terapan adalah rata-rata 3,63 sekali lagi selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah diwisuda pada hari ini dan secara resmi kalian semuanya menjadi bagian dari keluarga besar alumni kagama Universitas Gajah Mada teruslah menjadi sosok pembelajar sepanjang hayat tingkatkan kemampuan dan kapasitas diri dimanapun saudara sekalian berada sekaligus menjaga nama baik serta cinta terhadap alma mater karena disanalah keluarga besar Universitas Gajah Mada berada saudara sekalian yang saya cintai di era disruptif ini peluang harus kita ciptakan kita juga tidak harus menunggu setiap kesempatan yang datang jadikan pengetahuan yang saudara sekalian miliki sebagai landasan kebijaksanaan untuk bertindak dan berpikir serta menyejahterakan manusia juga keberlangsungan kehidupan dengan penuh syukur dan rasa bangga saya turut mendoakan semoga seluruh lulusan UGM yang telah dibisuda hari ini menjadi pribadi yang adaptif berakhlak mulia berbudaya maju dan berdaya saing untuk menghadapi tantangan perkembangan peradaban masa depan sekian saya tutup dengan sebuah pantun belum belum mulai ini tapi cakepnya dinanti makan nasi goreng buat sarapan nah kalau masih lapar ditambah tahu ketupat kelihatannya lapar banget ya sudah nasi goreng tahu ketupat selamat menyandang gelar sarjana dan sarjana terapan semakin berisi semakin bermanfaat selamat sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 om namo budaya pembacaan doa oleh bapak fitri alfaris esfil empil bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu para hadirin yang kami muliakan para wisudawan wisudawati marilah kita bersama-sama menudukan kepala berdoa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala doa akan kami panjatkan secara agama islam bagi bapak ibu wisudawan wisudawati yang beragama lain dimohon menyesuaikan sesuai agama masing-masing terima kasih a'udzubillahimina syaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'amin hamdan syakirin hamdan yuafini ammahu wa yukafiu mazida ya rabbana lakal hamdu kama yambahili jalali wa cikil karimi wa azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah ya hoyo ya koyo dengan kesaksian atas kebenaran dan keagunganmu bukakanlah untuk kami guru-guru keluarga anak didik serta orang-orang di sekitar kami semua pintu kebaikan dengan kerendahan hati kami memohon berikanlah kami bimbingan rahmat dan ridomu berkahilah niat kami khususnya acara kami hari ini upacara wisuda program sarjana dan sarjana terapan Universitas Gajah Mada periode 2 tahun 2024 ya Allah ya mu'min ya muhaimin jadikanlah ilmu bagi saudara-saudara kami seluruh wisudawan wisudawati menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan dirinya orang tua agama serta bangsa dan negara berikanlah keberkahan kepada kami semua berikanlah keberkahan atas ilmu kami berikanlah keberkahan atas usia kami berikanlah keberkahan atas riski kami berikanlah keberkahan atas kehidupan kami ya Allah ya kofid ya rofi kami sadar bahwa tidak ada prestasi atau pencapaian apapun yang diraih tanpa ridho dan kuasamu berikanlah kami kekuatan untuk selalu mensyukuri nikmat yang engkau karuniakan kepada kami jadikanlah nikmat prestasi para wisudawan wisudawati untuk lebih mendorong memotivasi agar selalu menjadi lebih tekun lebih rajin lebih giat dan lebih kuat dalam beribadah kepadamu jauhkan kami dari sikap kufur sombong tinggi hati yang mengingkari nikmat yang engkau anugerahkan kepada kami ya Allah ya rahman ya rahim limpahkan rahmat dan karunia kepada seluruh sifitas akademika Universitas Gajah Mada berikanlah kami kesehatan kecerdasan dan kehilasan dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi anugerahkan kami kekuatan kesabaran dalam menghadapi berbagai rintangan dan ujian tunjukkanlah kami jalan yang terang jalan terbaik yang engkau ridhoi selamatkanlah kami semua di dunia dan di akhirat Ya Allah Ya Tawab Ya Ghofar Ampunilah segala khilaf dan dosa dosa kami dosa kedua orang tua kami dosa guru-guru kami serta dosa orang-orang di sekitar kami terimalah seluruh kebaikan mereka sebagai amal soleh yang berbuah pahala dan berkah Ya Allah jadikanlah kami menjadi pribadi yang istiqomah dan masukkanlah kami kelak dalam golongan fi ashabil jannah Ya Allah illahi rabbi kabulkanlah doa permohonan kami Rabbana atina miladungka rahmah wahai lana min amrina roshada Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil-akhirati hasanah wa kina azab banar subahana robbika robbil ngizati amayasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum alhamdulillah wabarakatuh wisuda program sarjana dan sarjana terapan perode 2 tahun akademik 2023-2024 selesai ditutup oleh rektor hadirin dimohon berdiri pimpinan Universitas Gajah Mada meninggalkan tempat acara mursalin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati